Sipisau terbang lijilib 33. Bab 79. Persahabatan yang tulus dan setia Kongsun Uh berteriak lagi saat ia berusaha merangkak mengangkat tubuhnya, kita pasti telah salah sangka. Ia pasti tidak, suaranya putus. Sebatang tombak lagi menusuk punggung Kongsun Uh. Dan tombak itu pun dicabut. Dalam keremangan cahaya lentera di dinding sana, tampak kabut tipis menyelimuti terowongan itu. Kabut tipis berwarna merah muda. Kabut darah. Awalnya ada 26 orang. Kini 16 orang sudah gugur. Tapi pembantaian berdarah ini tampaknya belum selesai. Kini kelompok yang kuat dan kelompok yang lemah tampak makin besar perbedaannya. Seorang penjual obat dengan enam luka di tubuhnya berkata dengan suara serat, Tito Ankah sudah mati, mari kita pergi dari tempat ini hanya tinggal tiga orang yang hidup dari kelompok mereka. Dan mereka kini berada di pihak yang kalah. Tidak mungkin mereka bisa terus bertahan. Seseorang dengan kapak di tangannya, kapak pembelah gunung Hua, mengertakan giginya dan berkata, Jisuheng, apakah kita harus mundur? Si buta menjawab, mundur. Tionggoan petgi lebih baik mati daripada mundur. Siapa yang mengatakan kata mundur sekali lagi akan kubunuh sekarang juga salah seorang yang berpakaian kuning tertawa dan berkata, Bagus. Kalian memang punya nyali. Maka hari ini, biarlah kami yang melaksanakan impian kematian, suaranya tiba-tiba terputus. Matanya melotot seperti macu ikan mati. Kematiannya tiba-tiba dan hampir tanpa suara. Hanya terdengar bunyi gaak-gaak yang lemah dari tenggorokannya. Nafasnya belum putus, namun ia sudah tidak bisa lagi melanjutkan perkataannya. Ia mencoba sekuat tenaga. Namun tiada sepatah kata pun yang bisa keluar. Karena di lehernya terlihat ada sebilah pisau menancap. Pisau sepanjang 15 cm pisau kilat sili. Tiba-tiba semua gerakan berhenti. Metus semua orang tertuju pada pisau itu. Tidak ada yang tahu dari mana datangnya pisau itu, tapi semua orang tahu siapa yang sudah tiba. Setiap orang di terowongan bawah tanah itu terngangam mulutnya. Li San Hoan berdiri tepat di hadapan mereka semua. Tapi tidak seorang pun berani menoleh memandangnya. Mereka khawatir, saat mereka menoleh, pisau pencabut nyawa itu tiba-tiba bersarang di leher mereka. Mereka semua adalah anggota papan atas yang setia dalam Kim Chi Pang. Tidak seorang pun pengecut dan takut mati. Namun saat ini, mereka semua sudah lemah dan kehabisan tenaga. Mereka sudah melihat terlalu banyak kematian, terlalu banyak darah yang tertumpah. Hal ini telah banyak melunturkan semangat mereka. Lagi pula, pisau kilat sili sudah terkenal di seluruh dunia. Ini bukan pisau biasa, pisau ini seakan-akan punya jiwa dan roh yang haus darah. Empat kata itu kini terasa semakin nerat hubungannya dengan arti kematian. Atau mungkin baru sekarang mereka sungguh-sungguh mengerti arti kematian. Mayat teman seperjuangan mereka masih tergeletak dekat kaki mereka. Sedetik yang lalu ia masih merupakan manusia hidup yang bernafas. Lalu pisau yang mengerikan itu telah mengubahnya menjadi tubuh yang kaku dan mati. Hidupnya menjadi tidak berarti, bahkan sebelum ia menyadarinya. Tidak ada yang lebih mengerikan daripada perubahan mendadak. Yang menakutkan bukanlah kematian itu, namun penantian akan kematian itu sendiri. Tiba-tiba si buta bertanya, Li Tam Hoa walaupun ia tidak bisa melihat apapun juga dan tidak terdengar suara apapun juga, entah bagaimana ia bisa merasakan kehadiran Li San Hoan. Ia bisa merasakan hawa membunuh yang begitu kental. Ya, jawab Li San Hoan. Si buta menghela nafas, lalu duduk bersilah. Kim Hang Tuk dan si penebang kayu mengikutinya dan duduk perlahan. Mereka duduk tepat di antara genangan darah yang mengalir dari tubuh Kong Sun Uh dan Tito An Kah. Dari sorot mat mereka, seakan-akan mereka sedang duduk di dunia yang lain. Dalam dunia itu, tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi penderitaan. Li San Hoan berjalan perlahan ke kelompok orang berpakaian kuning itu. Tangannya kosong. Tidak ada pisau di sana. Namun seolah-olah pisau itu ada di matanya. Ia menatap mereka dan bertanya, di mana orang yang mereka bawa orang-orang berbaju kuning itu menunduk memandangi kaki mereka. Li San Hoan mengeluh dan berkata perlahan, Aku tidak ingin memaksa kalian, namun ku harap kalian pun tidak memaksaku juga. Salah satu dari mereka yang berdiri tepat di hadapannya, yang wajahnya sudah basah oleh keringat dingin dan yang tubuhnya sudah gemetar hebat, tiba-tiba bertanya, Apakah kau bertanya mengenai si bungkusannya? Orang itu tersenyum janggal lalu berseru, Baik, akan ku bawa kau padanya. Ikuti aku senjatanya adalah kait kepala harimau. Setelah kalimatnya selesai, tangannya naik ke atas. Ujung kaitnya menembus lehernya sendiri. Ia tidak bisa lagi menahan penantian yang mengerikan ini. Kematian adalah jalan keluar yang paling cepat. Li San Hoan menyaksikan tubuhnya berdebam jatuh ke tanah. Tangannya terkepal rat. Si bungkusan sudah mati. Kematian si kait kepala harimau itulah jawabannya. Tapi bagaimana dengan Ling Si Im? Tiba-tiba sinar ketakutan terpancar dari Mecheli San Hoan. Perlahan matanya terangkat dari tubuh yang mati itu. Tiba-tiba ia mendengar suara Tito Ankah. Keringat dan darah sudah membasahi wajahnya dan menutupi matanya. Ia hampir-hampir tidak bisa melihat dan nafasnya tersengal-sengal. Katanya, ih bengoh, ih jiko, wajah si buta yang biasanya kaku seperti batu mulai bergerak-gerak. Ia mengatupkan giginya dan menjawab, aku di sini. Apa, apakah hutangku sudah terbayar lunas? Hutangmu sudah terbayar lunas. Ada satu hal lagi yang inginku katakan, kata Tito Ankah. Katakan saja, walaupun aku sudah bersalah terhadap Ang Heng, aku tidak pernah mengkhianatinya. Aku hanya, ih bengoh segera memotongnya dan berkata, kau tidak perlu bicara lagi. Aku sudah mengerti. Ia benar-benar mengerti. Seseorang yang mengkhianati sahabatnya tidak mungkin mau mengorbankan dirinya dalam situasi seperti tadi. Bukan hanya ih bengoh yang mengerti. Kim Hong-thuk dan si penebang kayu pun mengerti betul. Sayang sekali mereka terlambat menyadarinya. Air matem mulai meleleh dari matu ih bengoh. Matu yang sudah buta bertahun-tahun lamanya. Li San Hoan melihatnya. Melihatnya dengan jelas. Itulah pertama kalinya ia menyadari bahwa orang buta pun dapat meneteskan air mata. Air matu yang hangat pun telah mengalir dari matanya sendiri. Air matu yang hangat itu jatuh ke atas wajah Tito Ankah yang mulai dingin. Ia berlutut dan menyeka keringat dan darah dari wajah Tito Ankah. Akhirnya Tito Ankah membuka matanya dan segera setelah dilihatnya Li San Hoan, ia berseru gembira, Siowya. Siowya, kau benar-benar telah datang. Ia sungguh penuh dengan sukacita. Ia berusaha bangun, namun terus-menerus roboh kembali. Li San Hoan berlutut di sampingnya dan berkata, Aku sudah datang. Kita punya banyak waktu untuk bercakap-cakap nanti, Tito Ankah berusaha keras menggelengkan kepalanya dan tersenyum pedih. Katanya, kini aku bisa mati tanpa menyesal. Tidak ada lagi yang perlu ku katakan, Li San Hoan tersenyum dengan mata penuh air mata, tapi masih banyak yang seharusnya kau katakan. Kau tidak pernah mengkhianati Ang Heng. Mengapa tidak kau ceritakan seluruhnya? Mengapa kau menunda-nunda begitu lama sahut Tito Ankah? Aku menundanya bukan demi diriku sendiri, lalu demi siapa? Tito Ankah kembali menggelengkan kepalanya. Lengan dan kakinya mulai mengejang karena kesakitan, namun wajahnya tetap tenang dan damai. Bahkan seulas senyum gembira terkulum di sudut bibirnya. Kematiannya sungguh penuh kedamaian. Salah satu hal yang paling sulit dilakukan dalam hidup ini adalah mati dengan damai. Li San Hoan terus berlutut di sampingnya. Seluruh tubuhnya mati rasa. Ia tahu demi siapa Tito Ankah mati. Kemungkinan besar Tito Ankah tiba di Hin Hun Cheng sebelum Li San Hoan dan mengetahui rencana siang Kuan Kim Hang untuk menjebaknya, maka ia mengikuti rombongan orang berbaju kuning ini ke dalam terowongan bawah tanah. Jika Tito Ankah tahu bahwa ada kemungkinan Li San Hoan berada dalam bahaya, tidak mungkin Tito Ankah hanya berpangku tangan. Kemanapun juga, ia akan pergi menolongnya. Namun bagaimana ia bisa tahu rencana siang Kuan Kim Hang? Dan apa sebenarnya rahasia antara dia dengan Ang Tian Kiat atau Wang Heng itu? Yang sampai mati pun tidak dibeberkannya? Apakah sebenarnya yang kau sembunyikan? Walaupun kau bisa mati tanpa penyesalan, bagaimana aku bisa hidup dengan tenang jika kau berakhir seperti ini? Kata Li San Hoan dengan muram. Kurasa aku tahu apa yang disembunyikannya, kata Kim Hang Pek. Tiba-tiba, kau, kau tahu tanya Li San Hoan tidak percaya. Wajah Kim Hang Pek selalu tampak kelam dan sedih. Namun kini warnanya hijau seperti sedang sakit. Ia mengertakan gigi dan berkata, persahabatan dan kesetiaan Ang Toa Ko sudah terkenal sangat luas. Kurasa kau pun pasti mengetahuinya, ya, aku tahu, selama itu adalah permintaan sahabatnya, ia tidak akan pernah menolak. Karena itu, pengeluarannya pun menjadi tidak sedikit. Namun ia tidak seperti engkau, ia tidak mempunyai ayah yang menjabat sebagai menteri kerajaan, Li San Hoan tersenyum. Jadi ia selalu hidup dalam kemiskinan. Seseorang yang miskin, namun mempunyai banyak sahabat, tapi juga menginginkan penghormatan, harus memikirkan care lain untuk membayar hutang-hutangnya, kata Kim Hang Pek. Maksudmu? Ang Heng terlibat urusan yang tidak halal tanyasi penebang kayu terbelalak. Betul, aku secara tidak sengaja mendengarnya. Tapi aku tidak sanggup mengatakannya, karena aku tahu bahwa Ang Heng melakukannya karena ia sangat terdesak kebutuhan, kata Kim Hang Pek. Lalu ia melanjutkan dengan lantang, lagi pula semua orang yang ditipu Ang Heng memang pantas mendapat ganjaran. Walaupun ia memang menipu dan memanfaatkan orang, ia tidak pernah melakukan yang bertentangan dengan moral dan hati nuraninya, tanya ih bengoh, lalu apa hubungan Tito Ankah dengan kasus ini setelah ada banyak yang aneh? Orang mulai curiga dan menyelidiki transaksi-transaksinya. Salah satu sahabat Tito Ankah adalah inspektur yang bertanggung jawab akan kasus ini. Mereka berdua sudah mencurigai Ang To'ako sejak lama, namun mereka tidak punya bukti, mungkin itulah sebabnya Tito Ankah pura-pura bersahabat dengan Ang To'ako, supaya ia dapat menyelidiki lebih jauh dan menemukan bukti-bukti yang kuat, kata si penebang kayu. Mungkin itulah yang terjadi, Kim Hang To'ako melanjutkan, namun Tito Ankah tidak ingin mengungkapkannya karena Ang To'ako selalu baik padanya. Ia sudah menganggap Ang To'ako sebagai sahabatnya, dan ia tidak mungkin mengungkapkannya dan merusak reputasi Ang To'ako setelah ia meninggal. Oleh sebab itulah ia menanggung semua kesalahan dan tuduhan kita. Ia bukan melarikan diri demi dirinya sendiri, tanya ih bengoh, lalu mengapa kau tidak pernah memberitahukannya kepada kita semua aku? Bagaimana aku dapat mengungkapkannya? Ang To'ako begitu murah hati dan baik kepadaku. Tito Ankah saja tidak mau mengatakannya, bagaimana mungkin aku tega melakukannya bagus sekali. Kau memang sahabat sejati Ang To'ako, kata i bengoh. Terlihat senyum dingin menghiasi wajahnya, namun seluruh tubuhnya bergetar hebat. Kata Kim Hang Pek, aku tahu bahwa ini memang tidak adil bagi Tito Ankah, tapi aku tidak punya pilihan lain, aku sungguh-sungguh tidak punya pilihan lain, suaranya makin lirih saat ia berbicara, dan tiba-tiba diangkatnya sebatang golok. Golok yang sama yang telah mengambil nyawa Tito Ankah. Ia mengarahkannya pada tubuhnya sendiri dan menusuk dadanya, tepat di tempat golok itu menusuk dada Tito Ankah. Walaupun ia mengerang kesakitan, di wajahnya terbayang senyuman yang sama dengan senyuman Tito Ankah. Aku sudah berhutang begitu banyak kepadanya, namun sekarang, paling tidak hutang itu sudah ku bayar lunas dan ia pun mati dengan tenang. Salah satu hal yang paling sulit dilakukan dalam hidup ini adalah mati dengan tenang. Tiba-tiba Ibengoh tertawa seperti orang kesurupan. Bagus sekali. Kau sudah berani untuk mengatakan kebenaran, juga berani untuk membayar hutang darah ini, kau sungguh-sungguh adalah sobat sejatiku. Paling tidak kita, Tionggo Anpetgi tidak pernah sekalipun mempermalukan diri kita sendiri. Lama-kelamaan suara tawanya menjadi seperti tangisan yang memilukan. Lalu si penebang kayu pun berlutut di hadapan tubuh Tito Ankah yang berlumuran darah, dan membungkuk sekali. Kemudian ia menoleh pada Ibengoh dan berkata, Jisuheng, aku pergi duluan. Tawa Ibengoh pun terhenti mendadak dan sikapnya kembali menjadi dingin dan tenang. Sahutnya, baiklah, kapatnya terangkat ke atas, darah tersembur ke tanah, ia pun mati. Bahkan lebih cepat, lebih tenang. Jika Lisan Hoan tidak melihat dengan metu kepalanya sendiri, ia tidak akan pernah percaya bahwa ada orang-orang yang sama sekali tidak takut akan kematian seperti mereka ini. Ibengoh menoleh pada Lisan Hoan. Di wajahnya tidak tergambar emosi apapun. Katanya, aku masih belum pergi, karena masih ada yang harus kukatakan kepadamu, Lisan Hoan hanya bisa menganggukan kepalanya. Mungkin sekarang kau sudah bisa menebak bahwa kami telah bersembunyi di sini sejak lama. Kami sudah mengira bahwa cepat atau lambat, Mito Ankah akan kembali ke sini. Oleh sebab itu, kami tahu banyak hal yang telah terjadi di sini. Lanjut Tih Bengoh perlahan-lahan, kami tahu akan rencana siang ke An Kim Hang sejak awal. Liyong Siung Hun pun mengetahuinya. Aku selalu merasa heran, mengapa kau mau berteman dengan orang semacam dia? Tentu saja Lisan Hoan tidak bisa menjawabnya. Tito Ankah mengetahui akan perangkap ini dari Liyong Siung Hun. Ia sengaja membocorkan rahasia ini, karena ia ingin mengantarkan Tito Ankah ke dalam Liyong kuburnya. Tapi dia tidak menyangka bahwa kami mengikutinya kemari, karena kami tidak akan membiarkan dia mati di tangan orang lain. Lanjutnya lagi, namun tentang Nyonya. Nyonya Lim Siung, ia sama sekali tidak berada dalam bahaya. Ia tidak berada di tangan siang ke An Kim Hang. Jika kau mampir ke Hin Hun Cheng, kau pasti akan menjumpainya di sana. Lisan Hoan merasakan kehangatan di dadanya. Apakah itu rasa terima kasih? Apakah itu rasa bahagia? Dan sekarang, segala permusuhan di antara kami telah selesai. Aku hanya bisa berharap bahwa Kasudi menguburkan kami bersama-sama. Dan jika ada yang bertanya tentang Tionggoan Petgi, aku berharap kau bisa menjelaskan kepada mereka bahwa walaupun kami telah berbuat kesalahan dalam hidup kami, kami telah berusaha sekuat tenaga untuk memperbaikinya dalam kematian kami, kata I Beng Oh. Orang-orang berjubah kuning jengel masih hidup diam-diam meloloskan diri keluar. Walaupun Lisan Hoan melihat mereka pergi, ia tidak merasa perlu untuk menghalangi mereka. Ia pun tidak merasa perlu untuk menghalangi I Beng Oh. Karena ia tahu pasti, I Beng Oh tidak mungkin bisa terus hidup. Jikalau seseorang bisa mati dengan tenang, apalagi yang diinginkannya, kematian tidak berarti apapun juga bagi mereka. Kini, saat Lisan Hoan memandangi lantai yang penuh mayat, ia pun bergidik. Ia menyadari betapa brutal dan mengerikannya pembalasan dendam itu. Namun sedalam apapun dendam mereka, kini semuanya telah selesai. Perkataan I Beng Oh sungguh tepat. Walaupun mereka melakukan kesalahan dalam hidup mereka, mereka telah mati dengan terhormat, dengan gagah, dengan hati nurani yang bersih. Begitu sedikit orang dalam dunia ini yang dapat mati seperti mereka. Lengan dan kaki Lisan Hoan terasa begitu dingin, sampai ia menggigil. Namun dalam dadanya, terasa api yang membara. Ia menjatuhkan diri, berlutut dalam genangan darah mereka. Darah ksatria sejati. Ia berlutut dengan hati tenang. Ia sungguh lebih suka berada di sini, bersama dengan orang-orang benar yang mati, daripada bersama dengan senyuman orang-orang licik yang hidup. Pria sejati tidak lupa diri oleh kesukaan dalam hidup dan tidak terguncang oleh ketakutan dalam kematian. Jika seseorang bisa mati tanpa penyesalan, apakah yang harus ditakuti dari kematian? Tapi sungguh-sungguh teramat sulit untuk mati seperti itu. Selama itu, San Siuang sama sekali tidak menginjakan kaki di tempat itu. Bukan karena ia takut, namun karena ia tidak tahan melihat adegan berdarah seperti itu. Ia baru menyadari, laki-laki memang berbeda dari wanita. Ia baru menyadari bahwa menjadi wanita pun merupakan suatu anugerah malam. Dalam warung kecil itu ada setitik cahaya dan dua orang manusia. Cahayanya guram, namun hati mereka lebih muram lagi. Lilin itu berada tepat di hadapan Lisan Hoan. Arak pun ada di hadapan Lisan Hoan. Namun seakan-akan ia tidak bertenaga untuk mengangkat cawan itu. Yang bisa dilakukannya adalah menatap cawan itu saja dengan pandangan kosong. Cahaya Lilin menari dan berkelap kelip. Setelah sekian lama, akhirnya Lisan Hoan menghela nafas panjang dan berkata, Mari kita pergi, Aak, aku ikut denganmu tanya San Siuang ragu. Kita datang bersama. Tentu saja kita pulang bersama. Pulang? Tapi, apakah kau tidak jadi berkunjung ke Hin Hun Cheng Lisan Hoan menjeleng? Tapi, bukankah tujuan kedatangan kita ke sini adakah untuk mengunjungi Hin Hun Cheng? Jawab, Lisan Hoan, sekarang tidak perlu lagi. Kenapa Lisan Hoan menatap lurus pada Lilin itu dan berkata, Ih Beng Oh telah mengatakan padaku bahwa dia tidak berada dalam bahaya. Itu sudah cukup bagiku, dan kau percaya begitu saja pada perkataannya. Ia adalah tipe orang yang bisa dipercaya. San Siuang mengejapkan matanya dan bertanya, Tapi, bukankah kau ingin bertemu dengannya Lisan Hoan terdiam? Lalu perlahan menjawab, berjumpa dengannya akan seperti tidak berjumpa. Karena ia tidak berada dalam bahaya, tidak ada gunanya aku pergi ke sana, Tapi kau kan sudah sampai di sini. Tidak ada salahnya kau menjumpainya, kata San Siuang mendesak. Kembali Lisan Hoan terdiam. Lalu tiba-tiba ia tersenyum dan berkata, Tiba-tiba aku merasa bahagia. Karena, perasaanku sudah tenang, tidak ada bedanya aku berjumpa dengan dia atau tidak. San Siuang mengeluh dan tersenyum. Kau memang orang aneh. Orang lain tidak akan pernah mengerti apa yang kau lakukan, Cepat atau lambat kau akan mengerti. Gadis itu menatap Lisan Hoan bengong. Lalu katanya, namun paling tidak kau harus menguburkan mereka dengan sepantasnya, Mereka bisa menunggu, Siang Kuan Kim Hang tidak, Sahut Lisan Hoan lalu ia tersenyum pahit, Dan menambahkan, Orang mati memang jauh lebih sabar daripada orang hidup. Bab 80 Kesalahan Fetal ternyata kau tidak begitu setia kawan seperti yang kusangka. Paling tidak, kau lebih setia kawan pada yang hidup daripada yang mati, Ejek San Siuang nakal. Tiba-tiba Lisan Hoan bertanya, Kemarin, kapan kita berangkat malam hari, Seperti sekarang ini, Dan kapan kita tiba hari ini? Tanya Lisan Hoan. Hampir petang, hari belum lagi gelap. Dan bagaimana kita bisa sampai ke sini? Tanya Lisan Hoan lagi. Kita naik kereta untuk beberapa saat, Kemudian kita berjalan kaki sampai pagi tadi. Setelah itu kita naik kuda, Jadi jika kita kembali dengan kera yang sama, Kita tidak mungkin bisa sampai sebelum matahari terbenam, Betul, jawab San Siuang. Tapi sekarang, kita sudah terjaga begitu lama. Kekuatan kita tidak sebesar kemarin. Jadi kita tidak mungkin berjalan secepat kemarin, Sahut San Siuang, Dan lagi kemarin, Hampir-hampir aku tidak bisa mengikutimu. Tidak heran kakek bilang bahwa kecepatanmu berjalan hampir sama dengan kecepatan pisaumu, Jadi walaupun kita pergi sekarang, Belum tentu aku bisa datang tepat waktu untuk duel dengan siang koan Kim Hong San Siuang terdiam. Lisan Hoan mengangkat kepalanya dan memandang gadis itu. Katanya, seharusnya kau mendorong aku untuk segera kembali. Kau kan tahu, aku tidak bisa terlambat untuk duel itu. San Siuang mengalingkan wajahnya dan menggigit bibirnya. Seakan-akan ia sedang menghindari tatapan mece Lisan Hoan. Kemudian ia berkata dengan lembut, Aku ingin kau berjanji padaku, Apa itu kali ini? Mari kita pulang dengan kereta. Jangan kita berjalan ataupun naik kuda. Kata Lisan Hoan, Kau ingin aku beristirahat selama perjalanan, Ya. Jika kau tidak beristirahat, Kau akan kehabisan tenaga sebelum menghadapi siang koan Kim Hong. Kau tidak akan bisa berduel jika belum apa-apakah sudah terpuruk ke lantai. Lisan Hoan tersenyum dan berkata, Baiklah, aku menurutimu. Kita pulang dengan kereta, Seketika wajah San Siuang berbinar karena gembira. Kita bisa membawa arak dalam kereta. Jika kau tidak bisa tidur, Aku akan minum bersamamu sepanjang perjalanan, Kalau aku mulai minum, Lama-lama aku pasti akan tertidur, Sahut Lisan Hoan. Bagus. Selama kau bisa beristirahat dalam perjalanan, Siang koan Kim Hong tidak akan mampu melawanmu. Kau sungguh yakin akan diriku, Kata Lisan Hoan sambil tersenyum. Gadis itu menatap Lisan Hoan lekat-lekat. Katanya, Tentu saja aku yakin padamu. Kalau tidak mengapa aku, Wajahnya menjadi bersemu merah. Tiba-tiba ia berlari keluar dan berseru dengan riang, Aku akan pergi mencari kereta. Kau siapkan araknya, Dan jika masih ada waktu, Pergi dan temulah dia. Aku berjanji, Aku tidak akan cemburu, Kunci rambutnya melambai-lambai saat ia berlari dan dalam hitungan detik, Ia sudah tidak kelihatan lagi. Lisan Hoan memandanginya sampai ia tidak terlihat lagi, Baru ia bangkit berdiri dan berjalan keluar. Ia menengadah. Di balik tembok itu, Terlihat ruangan kecil di pojok atas. Cahaya masih tampak bersinar dari kamar itu. Namun bagaimana dengan orang di dalamnya? Apakah ia sedang sibuk menjahit pakaian untuk putra kesayangannya? Cinta seorang ibu akan anaknya bagaikan seutas benang yang tiada putusnya. Namun masih belum dapat menandingi panjangnya kesepian. Tidak ada satupun di dunia ini yang dapat menandingi panjangnya kesepian hidup. Bulan demi bulan, Tahun demi tahun, Benang yang tidak habis terjahit. Kesepian yang tidak dapat disembuhkan. Wanita itu telah mengubur hidupnya, Dan ruang kecil itu adalah kuburannya. Seseorang, Seorang wanita, Tanpa masa muda, Tanpa cinta, Tanpa suka cita. Untuk apa ia hidup? Siim, Siim, Kau telah menderita begitu banyak, Tiba-tiba Lisan Hoan membungkuk dan mulai terbatuk. Batuk darah. Bagaimana mungkin ia tidak ingin menemuinya? Walaupun tubuhnya masih berdiri di situ, Hatinya telah melayang pergi ke ruang kecil itu. Walaupun hatinya telah melayang ke kamar itu, Tubuhnya masih berdiri tidak bergerak di luar. Ia tidak berani pergi ke sana. Ia tidak sanggup. Walaupun mungkin inilah terakhir kalinya ia bisa bertemu dengannya, Ia masih tetap tidak sanggup berjumpa dengannya sama seperti tidak berjumpa. Dan walaupun ia pergi menjumpainya, Apakah yang bisa diperbuatnya? Wanita itu bukan lagi miliknya. Ia sudah bersuami, Mempunyai seorang anak, Hidup dalam dunianya sendiri. Ia sepenuhnya berada di dunianya sendiri, Dunia yang lain. Lisan Hoan menyeka darah dari bibirnya Dan mencoba menelan kembali darah yang masih ada dalam mulutnya. Bahkan darahnya pun terasa pahit, Amat sangat pahit. Siim, siim, Aku akan merasa puas selama kau hidup damai sejahtera. Apakah itu di surga atau di neraka? Suatu hari nanti kita akan bertemu kembali, Namun, apakah Lim siim hidup damai sejahtera? Di tengah hembusan angin malam yang dingin, Lisan Hoan terlihat lebih lemah daripada setangkai bunga seruni. Lisan Hoan berdiri sendirian di tengah angin barat yang menderu. Apakah ia sedang berharap bahwa angin barat itu akan menerbangkan dirinya pergi? Akhirnya, San Suuang pun kembali. Ia memandang Lisan Hoan dan bertanya, Kau, kau tidak pergi menemuinya Lisan Hoan menggelengkan kepalanya. Kau berhasil menemukan kereta. Kereta sudah menunggu di depan sana. Jika kau tidak ingin menemuinya, Mari kita segera pergi, Ayo, kita pergi jawab Lisan Hoan. Kereta itu berguncang-guncang sepanjang perjalanan. Arak pun bergoyang-goyang dalam cawannya. Arak yang cukup umur. Kereta itu sepertinya berusia lebih tua daripada arak itu. Dan kudanya lebih tua lagi. Lisan Hoan menggeleng-gelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Jika kuda yang menarik kereta ini adalah si surai merah milik Jenderal Guan, Pasti kereta ini langsung menjadi barang antik. Hebat juga kau bisa menemukan kereta seperti ini, San Suuang tidak bisa menyembunyikan tawanya. Ia mengangkat dagu sambil berkata, Kau tidak puas atas persiapanku. Tidak, tidak. Aku sangat puas. Sangat-sangat puas. Lisan Hoan memejamkan matanya dan menambahkan, Saat aku masuk ke dalam kereta ini, Aku langsung teringat pada sesuatu di masa lalu. Oh ya? Apa itu? Aku teringat akan kuda kayu mainanku waktu aku masih kecil. Rasanya sama seperti terayun-ayun di atas kereta ini, Sebelum ia selesai bicara, Ia merasa ada sesuatu yang dijejalkan ke dalam mulutnya. Habiskan kurma itu dan cepat tidur, Kata San Suuang sambil tersenyum. Sahut Li San Hoan, Seandainya aku bisa tertidur dan tidak bangun lagi, Ah, sungguh menyenangkan. Sayangnya, San Suuang segera memotongnya dan berkata, Aku bersusah payah mendapatkan kereta ini supaya kau bisa beristirahat. Jika kau bisa tidurnya, Besok pagi kita bisa berganti kereta. Li San Hoan menghabiskan cawan araknya dan berkata, Kalau begitu, Aku akan minum beberapa cawan lagi supaya aku bisa tidurnya, Arak di cawannya bergoyang-goyang. Kuncir San Suuang pun terayun ayun ke kiri ke kanan. Matanya bercahaya dan teduh, Seperti sinar bintang yang menerangi langit malam di luar sana. Cahaya bintang tampak seperti mimpi. Li San Hoan mulai mabuk. Di malam yang begitu indah, Ditemani wanita yang begitu cantik, Bagaimana mungkin ia tidak mabuk? Karena ia sudah mabuk, Bagaimana mungkin ia tidak jatuh terlelap? Li San Hoan bersandar pada salah satu sisi kereta dan mengangkat kakinya ke atas kursi kereta itu. Ia bergumam, Orang bijak dan para pendekar selalu dihantui kesepian dan tidak punya sahabat kecuali guci araknya. Namun ternyata, Minum semalam suntuk pun sama menderitanya, Lalu semuanya hening. Hanya kesunyian yang tinggal. Akhirnya ia jatuh terlelap. San Suuang memandangnya sampai lama. Lalu ia menjulurkan tangannya dan membelai rambutnya dengan lembut. Tidur, tidurlah dengan tenang. Setelah kau bangun, Segala kesedihan dan persoalan akan berlalu. Dan bila saatnya tiba, Aku tidak akan membiarkanmu minum sebanyak ini lagi. Metu San Suuang bersinar semakin terang, Penuh dengan harapan dan suka cerita. Ia masih sangat muda. Orang-orang muda selalu optimis menghadapi dunia ini. Mereka selalu beranggapan bahwa segala sesuatu akan terjadi sesuai dengan rencana mereka. Ia belum mengerti bahwa dunia ini tidak berjalan seperti itu. Apa yang terjadi selalu saja jauh dari bayangan dan rencana kita. Jika saat itu ia tahu seberapa jauhnya kenyataan yang akan terjadi dari bayangannya, Bajunya pasti sudah basah kuyuk oleh air mata. Kusir kereta pun sedang menghirup araknya dengan santai. Ia tidak terburu-buru. Karena si wanita muda penyewa keretanya telah memerintahkannya begitu. Pelan-pelan saja di jalan. Kami tidak tergesa-gesa pergi, Seng Kusir tersenyum sendiri. Jika ia sedang naik kereta bersama kekasih hatinya, Ia pun tidak akan tergesa-gesa pergi. Ia sungguh iri pada Li San Hoan. Ia merasa, Li San Hoan adalah orang yang sangat beruntung. Namun jika ia tahu situasi macam apa yang sebenarnya sedang dihadapi oleh Li San Hoan dan San Siuang, Mungkin ia tidak akan sanggup menelan arak dalam cawannya. Hari esok telah tiba. Waktu Li San Hoan bangun, Cahaya matahari telah menerangi seluruh kereta dari jendela. Ia tidak tahu berapa lama ia sudah teridur. Apakah ia sungguh kelelahan? Apakah karena arak? Li San Hoan memungut cawan arak dan menciumnya, Lalu diletakannya kembali. Kereta itu masih bergoyang-goyang ke kiri ke kanan Selagi melaju di sepanjang jalan itu. Jalan kereta itu sangat lambat, Bahkan kadang-kadang berhenti sejenak, Seakan-akan kusirnya pun teridur. San Siuang masih tidur di pangkuan Li San Hoan. Rambutnya yang panjang terurai di atas kaki Li San Hoan bagaikan aliran air. Li San Hoan melongo keluar jendela, Namun ia tidak bisa melihat bayangan kereta itu. Matahari tepat berada di atas. Setelah beberapa lama, Li San Hoan melihat batu penunjuk di sisi jalan. Pada batu itu terukir nama desa yang akan mereka masuki. Waktu perjanjian dengan Siang Kean Kim Hang tinggal sebentar lagi. Namun ternyata mereka baru setengah perjalanan. Dalam sekejap tangan Li San Hoan menjadi dingin dan mulai gemetaran. Ada kalanya ia merasa khawatir, sedih, gelisah. Ada kalanya pula ia merasa bahagia. Jarang sekali ia merasa marah. Saat ini, ia belum marah betul, namun sudah dekat sekali. Tiba-tiba San Siuang terjaga dan merasa tubuh Li San Hoan menggigil. Ia memandang wajah Li San Hoan dan melihat ekspresi kemarahannya. Belum pernah ia melihat Li San Hoan seperti itu. Ia menundukan kepalanya. Matanya langsung memerah dan ia bertanya, Apakah kau marah padaku? Mulut Li San Hoan terkatuk. Terkatuk perat. Aku tahu kau akan marah padaku, tapi aku akan tetap melakukannya. Aku tidak peduli apakah kau akan membentaku atau memukul aku. Tapi kau harus tahu bahwa aku melakukannya demi kebaikanmu, kata San Siuang. Li San Hoan mengeluh panjang. Seluruh tubuhnya yang tegang mulai mengendur. Hatinya pun mulai lumer. San Siuang melakukan semuanya demi dirinya. Apa salah San Siuang? Selama ia sungguh-sungguh menginginkan yang terbaik bagi Li San Hoan, bagaimana mungkin ia menyalahkan gadis itu? Kata Li San Hoan, Aku mengerti perasaanmu. Aku tidak menyalahkanmu. Tapi, bisakah kau juga berusaha mengerti perasaanku kau? Kau pikir aku tidak mengerti perasaanmu jika kau sungguh mengerti perasaanku. Kau akan tahu bahwa sekalipun kau berhasil mencegah aku bertemu dengan Siang Kuan Kim Hong kali ini. Bagaimana dengan nanti? Cepat atau lambat, aku harus berhadapan dengannya. Mungkin juga besok, kata Li San Hoan. Kalau besok, semuanya akan berbeda, apa yang akan berbeda besok-besok, Siang Kuan Kim Hong sudah mati. Mungkin ia tidak akan melewati malam ini, kata San Siuang. Caranya berbicara sungguh aneh, seakan-akan ia sudah tahu pasti apa yang akan terjadi. Li San Hoan tidak bisa menembak mengapa San Siuang kedengaran begitu pasti. Ia berpikir-pikir sejenak. Kata San Siuang, tidak akan ada yang menyalahkan kalau hari ini kau tidak hadir. Itukan semua salah Siang Kuan Kim Hong. Jika ia tidak memaksamu pergi ke Hin Hun Cheng, kau tidak mungkin terlambat datang. Li San Hoan masih berkutat dengan pikirannya. Wajahnya sedikit demi sedikit berubah. Perasaan San Siuang semakin ringan saat ia bersandar di lengan Li San Hoan. Katanya, kalau Siang Kuan Kim Hong sudah mati, tidak ada yang akan bilang bahwa, tiba-tiba Li San Hoan memotongnya, apakah kakekmu yang menyuruhmu berbuat begini? San Siuang mengedipkan matanya dan berkata sambil berkelakar, mungkin ya, mungkin tidak. Apakah ia yang pergi menghadapi Siang Kuan Kim Hong? Tanya Li San Hoan. Betul sekali. Kau pasti tahu, Siang Kuan Kim Hong melihat kakek sama seperti seekor tikus kecil melihat kucing. Kurasa, kakeklah satu-satunya orang di dunia ini yang bisa menghadapi Siang Kuan Kim Hong. Lalu San Siuang meraih tangan Li San Hoan dan hendak melanjutkan perkataannya. Namun akhirnya ia terdiam, karena ia merasa tangan Li San Hoan begitu dingin seperti es waktu hati manusia diliputi ketakutan, mengapa tangannya selalu dingin membeku? Namun apakah yang ditakutinya? Melihat ekspresi wajah Li San Hoan, San Siuang pun takut bertanya. Akhirnya Li San Hoan bertanya, apakah kakekmu sendiri yang ingin pergi, atau engkau kah yang memintanya pergi apakah, apakah itu ada bedanya tanya San Siuang tergagap. Ya, sangat jauh perbedaannya, akulah yang meminta dia pergi. Karena untuk menghadapi orang seperti Siang Kuan Kim Hong, tidak jadi masalah siapa yang membunuhnya. Tidak harus kau yang melakukannya, Li San Hoan mengangguk, sepertinya ia pun setuju dengan pendapatnya. Namun ekspresi wajahnya tampak berbeda. Ia bukan hanya kelihatan takut, tapi juga kelihatan sangat berduka. San Siuang tidak bisa menahan diri, tanyanya, apakah kau khawatir Li San Hoan tidak perlu menjawab? Wajahnya telah menjawab dengan jelas. Aku tidak mengerti apa yang kau khawatirkan. Kau mengkhawatirkan kakek tanya San Siuang. Li San Hoan mendesah dan menjawab dengan suara rendah, Aku mengkhawatirkan dirimu. Mengkhawatirkan diriku? Kenapa tanyanya tidak mengerti? Semua orang pasti pernah membuat kesalahan dalam hidupnya. Ada kesalahan yang bisa diperbaiki, tapi ada juga yang selamanya tidak dapat ditarik kembali, kini dalam pandangan matanya, bukan hanya tampak duka namun juga kepedihan yang begitu mendalam. Ia menatap lurus pada gadis itu, lalu melanjutkan, Jika kau membuat kesalahan yang tidak mungkin diperbaiki, apapun juga niatmu, kau harus menanggung beban itu selamanya seumur hidupmu. Walaupun orang lain sudah mengampunimu, kau tidak akan pernah bisa mengampuni dirimu sendiri. Suatu perasaan yang sangat tidak menyenangkan, Li San Hoan sangat memahami perasaan ini. Karena satu kesalahan yang diperbuatnya, ia harus membayar harga yang sangat mahal. San Siuang balik menatapnya dan tiba-tiba merasakan suatu firasat buruk. Tanyanya, Apakah kau khawatir aku akan melakukan suatu kesalahan setelah lama terdiam? Li San Hoan balik bertanya, Selama bertahun-tahun ini, apakah kau selalu berpergian dengan kakakmu ya? Apakah kau pernah melihat beliau bertempur? Em-em-em-em, rasanya tidak pernah, jawab San Siuang. Bab delapan. Tragedi yang tidak terduga lalu dengan cepat San Siuang menambahkan, tapi itu karena kakek tidak punya kesempatan, tidak perlu bertempur, tidak pernah perlu tanya Li San Hoan. Beliau tidak ada tandingannya, bagaimana dengan siang kean Kim Hang dia? San Siuang tiba-tiba terdiam, tidak melanjutkan kalimatnya. Apakah tiba-tiba ia terpikir akan sesuatu? Kata Li San Hoan, kakakmu pasti tidak setuju akan sepak terjang siang kean Kim Hang, ia, ia sungguh jengkel dengan perbuatan siang kean Kim Hang, sahut San Siuang. Tapi beliau tidak pernah pergi menantangnya, San Siuang menundukkan kepalanya. Sahutnya, tidak pernah. Mengapa beliau membiarkan siang kean Kim Hang membabi buta begitu lama? Dan mengapa ia baru mau menghadapi siang kean Kim Hang setelah kau memintanya mulut San Siuang terasa kering? Ia pun kehilangan kata-kata. Kata Li San Hoan, Waktu ilmu silat seseorang telah mencapai puncaknya, ia pasti akan mulai merasa takut. Takut orang lain bisa menandinginya, takut kalau setelah itu kemampuan mereka akan menurun. Dan bila saat itu tiba, ia akan menghindarinya dengan segala kaya. Secara ekstrem, menghindar untuk melakukan apapun juga, ia mendesah dan menambahkan, semakin ia tidak ingin bertindak, semakin cepat ia menjadi tidak bisa bertindak. Ada yang tiba-tiba memutuskan untuk mengasingkan diri, ada yang merusak diri sendiri, ingin segera mengakhiri segalanya dengan kematian. Inilah yang biasanya terjadi sepanjang sejarah manusia. Kecuali jika orang itu bisa melangkah melewati dunia materi dan masuk ke tingkat di mana tidak ada lagi emosi manusia yang bermain. Menjadi tidak peduli lagi akan seluruh dunia dan umat manusia di dalamnya, San Siuang merasa tubuhnya mengejang, dan keringat dingin mulai membasai tengkuknya. Karena ia tahu pasti bahwa kakeknya bukanlah orang yang tidak berperasaan. Ia masih peduli akan banyak hal, akan banyak orang. Kata Li San Hoan lagi, mungkin aku salah, tiba-tiba San Siuang menghambur ke arah Li San Hoan dan memeluknya erat-erat. Tubuh gadis itu menggigil luar biasa. Ia ketakutan, sangat-sangat ketakutan. Li San Hoan membelai rambutnya. Apakah itu rasa kasihan? Simpati? Kesedihan? Seseorang yang tidak berperasaan tidak akan berbuat demikian. Seseorang yang tidak berperasaan tidak akan membuat kesalahan. Namun mengapa alam selalu memaksa mereka yang penuh cinta membuat kesalahan-kesalahan fatal? Apakah salah menjadi seseorang yang penuh perasaan? Pecahlah tangis San Siuang dan ia mulai sesenggukan. Tolong, tolong kembali segera bersamaku. Jika kita segera kembali, apapun harganya, aku bersedia melakukan apapun juga, terdengar suara ringkik kuda dari jendela kereta. Kini mereka sedang berada di kandang kuda. Salah satu keahlian Li San Hoan adalah memilih kuda yang baik. Banyak orang tahu bahwa Li San Hoan bukan hanya ahli dalam hal wanita, tapi juga dalam hal kuda. Tidaklah mudah menjadi seorang ahli dalam dua bidang ini. Kuda dan wanita. Dua-duanya sangat sulit dimengerti. Ia segera memilih dua ekor kuda yang tercepat. Wanita yang tercantik belum tentu yang terbaik. Kuda yang tercepat belum tentu yang terkuat. Wanita cantik seringkali kurang tulus, kuda yang cepat seringkali kurang ketahanannya. Dua ekor kuda terguling. Dua orang berlari kesetanan. Matahari sudah mulai tenggelam. Kedua orang itu terus berlari sekuat tenaga. Mereka tidak peduli apa yang dipikirkan orang yang di sekitarnya. Mereka tidak peduli akan kelelahan tubuh mereka sendiri. Mereka tidak peduli akan apapun juga. Malam pun semakin dekat. Tidak ada orang lagi di jalan. Malam ini, bulan dan bintang entah pergi kemana. Tidak ada seketik cahaya pun yang tampak. Hutan yang gelap berada di samping jalan. Di luar hutan itu tampak siluet sebuah pavilion. Bukankah ini tempat perjanjian Dungel? Di tengah malam yang gelap itu, sepertinya ada secercah cahaya di kejauhan. Cahaya itu tampak semakin terang, dan sesosok manusia terlihat dari jauh. San Siuang mendesah lega dan seluruh tubuhnya yang tegang mulai rileks. Sungguh merupakan suatu keajaiban yang bisa berlari begitu lama. Mungkin juga karena rasa takutlah yang menggerakkan kakinya. Rasa takut memang bisa membangkitkan kekuatan manusia yang terpendam. Namun kini, ia telah melihatnya. Ia telah melihat apa yang diharapkannya. Nafasnya yang tersengal-sengal langsung seolah-olah berhenti dan ia pun tersungkur ke tanah. Lisan Hoan belum berani bernafas lega. Ia melihat cahaya itu terombang ambing dan ia melihat cahaya itu berkelap gelip aneh. Kadang-kadang sangat terang, kadang-kadang redup tiba-tiba. Mendadak cahaya itu berkobar seperti lentera raksasa. Pada suatu hari dulu, di luar sebuah kota yang lain, dalam pavilion yang lain, Lisan Hoan pernah melihat kelap gelip lampu persis seperti ini. Pada saat itu, Chuang Sun lah yang berada di pavilion itu sedang mengisap pipanya. Selain Chuang Sun, Lisan Hoan belum pernah melihat orang lain bisa mengisap pipa seperti itu. Lisan Hoan merasa air matu yang hangat membasai bola matanya. Sun Siuang masih rebah di tanah, perlahan menangis sambil berusaha bangkit berdiri lagi. Ini adalah air matu bahagia. Air mata penuh rasa terima kasih. Tuhan belum mengizinkan ia membuat kesalahan fatal. Lisan Hoan membantunya bangkit berdiri dan mereka berdua segera berjalan menuju pavilion itu. Pavilion itu sudah penuh asap dan seseorang duduk tepat di tengahnya. Wangi asap itu sudah sangat dikenal oleh Sun Siuang. Ia merasakan kehangatan dalam dadanya. Segera dilepaskan pegangan tangan Lisan Hoan dan dengan cepat ia berlari ke pavilion itu. Ia hanya ingin segera memeluk kakeknya dan mengatakan padanya betapa ia sungguh berterima kasih. Sebelum tiba pun ia sudah berseru-seru, kakek. Kami sudah sampai, kami sudah sampai tiba-tiba cahaya di pavilion itu padam. Lalu terdengar seseorang berkata dengan kaku, Bagus. Aku memang menunggu kalian berdua suara itu dingin, tidak bersahabat, tegas. Tanpa nada, tanpa perasaan. Langkah San Siuang terhenti. Kehangatan yang baru dirasakannya langsung berubah menjadi kebekuan. Sangat dingin sampai ia tidak bisa bergerak lagi. Suara itu seperti sebuah pentungan yang menghajar ia dari langit jatuh berdebam kembali ke bumi. Lalu empat buah lentera menyala terang. Empat lentera kuning yang tergantung di tongkat bambu. Di bawah gemerlap cahaya keemasan itu, duduklah seseorang. Dingin seperti emas, anggun seperti emas, bahkan hatinya pun sepertinya terbuat dari bongkahan emas. Ia sedang mengisap pipa. Pipa yang diisapnya adalah pipa Cuon San. Tapi orang itu adalah Siang Kuan Kim Hong. Orang yang sedang mengisap pipa di pavilion itu adalah Siang Kuan Kim Hong. Angin dingin bertiup kencang, hujan es mengguyur bumi. Tidak ada yang menyadari kapan hujan mulai turun. San Siuang berdiri mematung dalam hujan. Seluruh tubuhnya mengejang, kaku sekujir tubuh. Ia ingin berteriak, namun tidak bertenaga. Ia ingin menyeruduk masuk, namun tubuhnya tidak bisa bergerak. Dadanya mulai sesat, ia ingin buntah. Tapi bahkan setetes air mata pun tidak bisa keluar. Lisan Hoan berjalan lebih lambat daripada San Siuang. Kini ia terus berjalan menuju ke pavilion itu. Langkahnya tetap dan pasti. Namun nafasnya telah berhenti. Ia berjalan perlahan masuk ke pavilion itu dan berhadapan dengan Siang Kuan Kim Hong. Siang Kuan Kim Hong tidak menoleh ke arahnya. Matanya masih terfokus pada pipa di tangannya. Kau terlambat. Setelah terdiam lama, Lisan Hoan menyahut. Ya, aku terlambat. Mulut Lisan Hoan terasa kering. Pahit. Seolah-olah lidahnya sedang menjilati sebatang besi berkarat. Rasanya sangat sulit diutarakan. Apakah ini rasa ketakutan? Kata Siang Kuan Kim Hong, lebih baik terlambat daripada tidak hadir. Kata Lisan Hoan, seharusnya kau tahu, cepat atau lambat aku pasti datang. Lalu Siang Kuan Kim Hong berkata, sayangnya, orang yang seharusnya datang, datang terlambat. Dan orang yang tidak seharusnya datang, datang awal. Setelah perkataan itu, keduanya terdiam. Mereka berdiri saling berhadapan, saling pandang satu dengan yang lain. Tidak seorang pun bergerak sedikitpun. Mereka berdua menunggu kesempatan. Sekali mereka bergerak, tidak akan mungkin ditarik kembali di tengah-tengah hujan dan angin, di tengah-tengah hutan yang gelap, ada dua orang lagi, dua pasang metu lagi. Kedua pasang metu itu tertuju pada Siang Kuan Kim Hong dan Lisan Hoan. Sepasang metu yang tenang dan lembut, bagaikan air yang mengalir. Terang dan bercahaya, bagaikan bintang. Di seluruh dunia, sulit ditemukan sepasang metu seindah ini. Sepasang metu yang satu lagi berwarna kelabu, seolah-olah menyatu dengan kegelapan malam yang tidak berjiwa. Di seluruh neraka pun, sulit ditemukan sepasang metu yang begitu mengerikan seperti ini. Jika ada setan dan demit yang bersembunyi di hutan itu pun, mereka pasti sudah kabur sejak tadi. Sepasang metu itu bisa membuat setan dan demit gemetar lututnya. Lim Sian Ji dan Hing Bu Bing telah berada di sana sebelum yang lain tiba. Mereka sudah bersembunyi di sana sejak lama. Lim Sian Ji berdiri di samping Hing Bu Bing dan berpegangan kuat-kuat pada lengannya. Hing Bu Bing tidak bersuara dan tidak bergerak sedikit pun. Bisik Lim Sian Ji, jika kau ingin membunuhnya, ini adalah kesempatan yang paling baik. Tidak akan ada lagi kesempatan sebaik ini. Sahut Him Bu Bing, saat ini ada orang lain yang sedang berusaha membunuhnya. Aku tidak perlu lagi menyerang, aku bukan menyuruhmu membunuh Li San Hoan, lalu siapa Siang Kuan Kim Hong? Bunuh Siang Kuan Kim Hong pakai Kulim Sian Ji tertahan. Tubuhnya gemetar sedikit saking gembiranya. Kuku-kukunya tertanam di kulit tangan Hing Bu Bing. Hing Bu Bing tidak bergerak. Ia pun tidak merasa sakit sedikit pun. Namun ada api yang berkobar di matanya. Seperti kobaran api neraka. Saat ini, ia sedang berkonsentrasi penuh pada Li San Hoan. Ia tidak bisa menghadapi orang lain lagi. Lagi pula, ia tidak tahu sama sekali mengenai tangan kananmu. Kau pasti dapat membunuhnya, kata Lim Sian Ji. Hing Bu Bing masih tidak bergeming. Kau kan tahu peraturan Kim Chi Pang. Kalau Siang Kuan Kim Hong tidak ada lagi, kau lah yang akan menjadi ketua yang baru, desak Lim Sian Ji lagi. Ia mulai mengerutu dengan suara pelan. Suaranya sungguh tidak enak didengar. Seperti suara anjing yang akan melahirkan. Walaupun kau tidak menginginkan kedudukan itu, kau harus membalas perbuatannya dulu terhadapmu. Supaya waktu ia masuk ke neraka, ia akan menyesal telah memperlakukan engka seperti itu, Lim Sian Ji terus membujuknya. Methe Him Bu Bing masih berkobar dengan api dari neraka. Dan kobaran api itu makin lama makin besar. Ayo, cepat. Kalau kau melewatkan kesempatan ini, kau lah yang akan menyesal, bukan dia. Akhirnya Him Bu Bing mengangguk dan menjawab, baiklah, aku pergi cepatlah, aku akan menunggumu di sini. Setelah kau berhasil, aku akan menjadi milikmu seorang untuk selama-lamanya, kata Him Bu Bing. Him Bu Bing, kau tidak perlu menungguku, kenapa karena kau akan ikut bersamaku? Tiba-tiba Lim Sian Ji merasa ada sesuatu yang salah. Setitik rasa takut terlihat dalam matanya yang indah. Him Bu Bing mencekal pergelangan tangannya. Lim Sian Ji tidak suka menangis. Ia merasa wanita yang menangis adalah wanita yang lemah, wanita yang menjijikan dan sangat bodoh. Lagi pula, ia masih punya banyak care untuk membuat laki-laki melakukan kehendaknya. Namun saat ini ia sungguh merasa kesakitan dan air mata pun tidak dapat dibendungnya. Ia serasa mendengar tulang-tulang tangannya gemeretuk. Apa kesalahanku? Mengapa kau memperlakukan aku seperti ini seumur hidupmu? Kau telah membuat satu kesalahan besar, kata Him Bu Bing. Apa itu kau tidak boleh menganggap semua orang mencintaimu seperti Afei mencintaimu Lisan Hoan berdiri membelakangi hutan itu? Ia tidak melihat Lim Sian Ji dan Him Bu Bing saat mereka keluar dari sana. Perhatiannya tercurah pada Siang Kuan Kim Hong. Namun ia dapat melihat ekspresi aneh di wajah Siang Kuan Kim Hong. Tiba-tiba perhatian Siang Kuan Kim Hong terpecah. Tidak pernah ia memberi kesempatan pada lawan seperti ini. Dan sudah tentu ia tidak akan pernah lagi melakukannya. Namun Lisan Hoan tidak menyerang. Pisaunya masih tetap berada di tangannya. Karena ia dapat merasakan hawa membunuh yang mengerikan datang dari arah punggungnya. Pisaunya tidak hanya disambitkan oleh tangannya, tapi oleh seluruh tubuh dan seluruh keberadaannya. Jika ia menyambitkan pisau saat itu, ia tidak mungkin bisa melindungi diri dari serangan dari arah belakangnya. Kakinya berputar dan bergeser tujuh kaki. Kini ia melihat Hing Bu Bing. Hing Bu Bing berdiri tepat di belakangnya. Lalu ia pun melihat Lim Sian Ji. Ia belum pernah melihat Lim Sian Ji. Kelihatan sangat tertekan seperti itu. Hujan turun semakin lebat. Mereka semua sudah basah kuyuk. Walaupun empat lentera tergantung di sudut-sudut pavilion itu, namun cahayanya redup karena malam gelap bulita. Hing Bu Bing masih berdiri dalam kegelapan. Ia tampak seperti bayangan saja. Seolah-olah ia tidak betul-betul ada di sana. Namun Lisan Hoan telah mengalihkan pandangannya. Dari Siang Kuan Kim Hang pada Hing Bu Bing. Siang Kuan Kim Hang pun mengalihkan pandangannya. Dari Lisan Hoan pada Hing Bu Bing. Karena mereka kini merasa bahwa kemenangan bukan lagi terletak di tangan mereka, namun di tangan Hing Bu Bing. Hing Bu Bing mulai tertawa. Tertawa sangat keras. Seumur hidupnya, belum pernah ia tertawa sekeras itu. Siang Kuan Kim Hang menghela nafas dan berkata, teruslah tertawa, karena kau memang berhak tertawa, tanya Hing Bu Bing, mengapa engkau tidak tertawa-tau aku tidak bisa keluar, kenapa kau tahu sebabnya, jawab Siang Kuan Kim Hang. Memang benar. Aku tahu sebabnya, kata Hing Bu Bing. Kini ia berhenti tertawa dan perlahan-lahan meluruskan tubuhnya. Katanya, karena kini, akulah yang bisa. Menentukan nasib kalian. Kalian berdua tidak akan berani menyerang aku, ia memang benar. Tidak ada yang berani menyerang dia. Jika saat itu Siang Kuan Kim Hang menyerang Hing Bu Bing, itu berarti membiarkan dirinya terbuka bagi Lisan Hoan. Tidak mungkin dia mengambil resiko sebesar itu dan memberi kesempatan pada Lisan Hoan. Hal yang sama juga berlaku bagi Lisan Hoan. Kata Hing Bu Bing, aku dapat membantumu membunuh Lisan Hoan, atau aku dapat membantu Lisan Hoan membunuhmu, sahut Siang Kuan Kim Hang. Ku rasa memang demikian, benarkah? Bukankah bagimu aku hanya seorang cacat yang sudah tidak berguna lagi setiap orang pasti pernah sekali-sekali salah menilai, bagaimana kau tahu kau telah salah? Mungkin aku memang hanya seorang cacat yang tidak bisa apa-apa lagi, sahut Siang Kuan Kim Hang, tangan kananmu lebih kuat daripada tangan kirimu, bagaimana kau bisa tahu? Lim Sian Ji bukan wanita lemah. Sulit bagi siapa saja untuk menahannya dengan satu tangan saja, perlahan Hing Bu Bing menganggukan kepalanya dan berkata, ternyata kau memang tahu. Sayang sekali kau tahu sedikit terlambat, kata Siang Kuan Kim Hang, aku tahu. Dan aku juga tahu bahwa aku telah membuat kesalahan, tanya Hing Bu Bing, kau menyesal akan apa yang telah kau perbuat kepadaku, aku sangat menyesal. Seharusnya aku sudah membunuhmu saat itu, mengapa kau tidak membunuhku saat itu? Aku tidak sanggup, Hing Bu Bing memandang Siang Kuan Kim Hang dengan tatapan aneh, bahkan kau pun ada kalanya tidak sanggup membunuh aku masih manusia, Jadi sekarang kau pikir aku pun tidak akan membunuhmu Siang Kuan Kim Hang melirik Lim Sian Ji, dia pasti menginginkan kau membunuhku, memang begitu. Tapi jika kau memang ingin membunuhku, kau tidak akan membawanya ke sini bersamamu, tiba-tiba tawa Lim Sian Ji meledak. Kini ia terjatuh ke tanah dan tertawa seperti orang kesurupan. Pemandangan yang sangat aneh. Kata Lim Sian Ji, sudah tentu ia takut membunuhmu. Kalau kau mati, ia pun tidak akan bisa hidup. Kini aku baru mengerti bahwa ia hanya hidup demi dirimu. Ia datang ke sini karena ia menginginkanmu untuk menghargainya. Walaupun di mata orang lain, ia tidak berharga sepeserpun juga, kata Siang Kuan Kim Hang, Kau tahu, ia dapat membunuhmu dengan sangat mudah kau pikir ia sanggup membunuhku. Waktu kau ingin membunuhku, ia malah ingin menyelamatkan aku. Kau tahu kenapa jawab Siang Kuan Kim Hang dingin? Karena ia ingin membunuhmu di hadapanku, kau salah. Ia tidak ingin membunuhku di hadapanku. Ia ingin kau membunuhku dengan tanganmu sendiri. Lim Sian Ji tertawa lagi dan melanjutkan, waktu kau dan aku sedang bersama, ia menjadi gila karena cemburu. Saat itu, ku pikir ia cemburu padamu, tapi sekarang baru aku tahu bahwa ia cemburu padaku. Ia membenci siapa saja yang kau sukai. Bahkan putramu sendiri, tidak. Terkecuali, kau tahu siapa membunuh anakmu, bukan? Selama ia membunuh demi aku, aku tidak peduli siapa yang dibunuhnya, sahut Siang Kuan Kim Hang datar. Senyum di bibir Lim Sian Ji perlahan lenyap. Ia menghela nafas panjang dan berkata, Aku selalu menganggap bahwa aku mengerti jalan pikiran laki-laki, tapi aku sungguh tidak mengerti pikiran kalian berdua. Aku sungguh tidak mengerti hubungan macam apa yang ada di antara kalian berdua, lalu ia pun tersenyum dingin dan menambahkan, yang aku tahu, apapun juga itu, itu pasti sangatlah menjijikan. Aku tidak peduli apa yang kalian ingin katakan. Aku tidak mau mendengarnya, kata Siang Kuan Kim Hang, yang kau tahu terlalu sedikit, yang kau katakan terlalu banyak, tapi apapun juga yang ku katakan, aku tidak mungkin dapat membujukmu untuk membunuh dia. Bukan tidak mungkin. Lalu Lim Sian Ji menoleh pada Hing Bu Bing dan bertanya, dan aku pun tidak mungkin membujukmu untuk membunuh dia. Bukan benar, jawab Hing Bu Bing. Lim Sian Ji mengeluh dan berkata, Sepertinya aku sebentar lagi akan mati dalam tangan kalian. Pertanyaannya adalah, tangan siapa? Tanganmu, atau tangan Mohing Bu Bing tidak menjawab. Ia menggerakkan tangannya dan melemparkan Lim Sian Ji ke dekat kaki Siang Kuan Kim Hang. Kali ini, Lim Sian Ji tidak berusaha bangkit. Ia tidak bergerak sedikit pun. Ia hanya meringkuk seperti sebuah bola. Tapi ia adalah seorang wanita. Kau bisa menyuruhnya tidak bergerak dan tidak melawan, namun kau tidak mungkin menutup mulutnya.